. Kabar duka pesawat Susi Air dikabarkan jatuh di perairan Papua, Timika. Kabar pesawat Susi Air jatuh tersebut langsung disampaikan sang pemilik Susi Pujia Stuti. Menurut Susi Pujia Stuti yang juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pesawat Susi Air jatuh di perairan Papua. Kabar pesawat Susi Air jatuh ini disampaikan langsung oleh Susi Pujia Stuti di akun Twitternya, Rabu, tanggal 22 Juni 2022, Pagi. Tak berapa lama, Susi kembali melaporkan bahwa seluruh penumpang yang berjumlah enam orang beserta sang pilot pesawat Pilatus Porter PKB VM Dial Peter Houset yang mengalami kecelakaan dilaporkan selamat. Sebelumnya, Kepala Kantor SAR, Kakan SAR, Timika, Jorej Leo Merci Randang melaporkan pesawat Susi Air PKB VM kecelakaan saat dalam perjalanan dari Timika menuju ke Duma. Jorej mengungkapkan informasi pesawat Susi Air BVM mengalami kecelakaan diterima sekira pukul 8.10 waktu Indonesia Timur. Pesawat tersebut diketahui membawa tujuh penumpang termasuk kru pesawat. Susi Air merupakan maskapai perintis yang dioperasikan oleh PT. ASI Pujia Stuti Aviation. Susi Air melayani rute pedalaman dan rute jarak pendek di antaranya di kawasan Papua serta sebagian besar Indonesia Timur. Susi Air memiliki kantor di Pangandaran, Jawa Barat. Susi Air beroperasi dari lima pangkalan utamanya di Medan, Jakarta, Balikpapan, Kendari, Bandung, Cilacap, dan Sentani. Susi Air awalnya didirikan untuk mengantarkan muatan perikanan dari perusahaan lain milik Susi, PT. ASI Pujia Stuti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!